Pameran Kapuas 2023 untuk memeriahkan hari jadi ke-217 Kota Kola Kapuas dan hut ke-72 Pemkap Kapuas membawa berkah bagi pelaku UMKM, salah satunya perajin Anyaman Rotan. Irwan, perajin Anyaman Rotan dari Muara Teweh Barito Utara menyambut gembira pameran Kapuas yang sangat membantu meningkatkan pendapatan para perajin yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kerajinan tangan berbentuk tas bulat atau biasa disebut rambat adalah barang yang banyak dibeli pengunjung pameran. Dalam satu hari, Irwan bisa menjual 20 tas rotan berbagai bentuk dengan harga antara Rp100.000 hingga Rp450.000 per biji. Untuk penjualan di sini gimana? Lumayan, sehari itu bisa minima 20 lah luar barang. Bahkan buat tas lempang, tas santai buat santai di sini. Kalau ini yang besarnya buat diambil, buat getong. Harapannya gimana? Harapannya ya mudah-mudahan dengan adanya ini, barang-barang budaya kita, kita lebih kenal di luar. Pameran yang digelar di kawasan Stadion Pandunjung Tarung, Kuala Kapuas diikuti 130 peserta, baik dari organisasi perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku UMKM, serta berbagai komunitas. Pameran selama 10 hari tersebut ditutup pada minggu malam. Dari Kuala Kapuas, Ririn Binti melaporkan.